Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore pemirsa, Dumai hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat Saudara. Anggaran pembangunan pelabuhan sisi darat yang masuk dalam APBD Kota Dumai tahun 2011 yang akan dialihkan untuk menyambut hari Nusantara ke-32 ditolak oleh DPRD Kota Dumai. Dana alokasi pembangunan pelabuhan di beberpantai dekat dengan pelabuhan roro dan pembangunan agrobisnis yang bersumber dari APBD Kota Dumai. Rencananya akan dialihkan untuk menyambut hari Nusantara ke-32 yang ditetapkan di Kota Dumai. Rencana pengalian tersebut ditolak DPRD Kota Dumai dengan tidak disahkannya anggaran pelaksanaan acara sebesar 6,5 miliar rupiah. Penolakan tersebut dikarenakan belum siapnya Dumai dalam penelenggaraan acara tersebut, terutama di bidang infrastruktur yang sampai beberapa periode kepemimpinan tidak kunjung terselesaikan. Anggota DPRD Kota Dumai, Has Rizal menegaskan, Dumai belum siap melaksanakan Hari Nusantara tahun ini, karena banyak keperluan dana untuk masyarakat daripada penelenggaraan acara nasional tersebut. Selain itu, tiga pintu jalan masuk Kota Dumai, kondisinya sangat memprihatinkan. Has Rizal menilai, kenapa untuk perayaan Hari Nusantara yang menelan biaya cukup besar pemerintah kota siap, sementara infrastruktur yang rusak terutama jalan pemerintah tidak siap untuk menganggarkan itu. Kita pertama infrastruktur kita belum siap, pemerintah kota kita juga urusan rumah tangga yang wajib untuk pelayanan kepada masyarakat itu juga tidak belum siap. Kenapa mesti acara gawin nasional yang acara sedemikian besar, kita siap, nah ini yang tidak siap. Infrastruktur rusak, keuangan daerah juga APBD kita tidak menganggarkan, tidak ada anggaran. Dan informasinya mau pengalian APBD untuk menjadi tuan rumah hari Nusantara. Dan ini kan kau nyolai, itu saja alasan kita. Has Rizal menegaskan, Dumai tidak siap untuk menyelenggarakan Hari Nusantara ke-32. Dengan alasan utama infrastruktur kota Dumai belum memadai. Seharusnya pemerintah kota Dumai wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memperbaiki dan membangun infrastruktur jalan rusak. Mengapa acara nasional yang memakan biaya besar pemerintah kota Dumai menyanggupinya? Dan untuk menjadi penelitian dalam acara tersebut. Sedangkan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak, pemerintah tidak siap. Dumai tidak perlu rekor muri. Dumai perlu fakta di lapangan, yang artinya fraksi tuan negeri menelak Hari Nusantara digelar di kota Dumai. Chandra Saputra melaporkan. Demikian Dumai hari ini pukul 15.00 Indonesia Barat. Nantikan kami di Dumai hari ini pukul 17.00 Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.